Hai semuanya, suka ngerawo, ketemu lagi bersama Kehidupan bawah laut bukan hanya seputar ikan-ikan yang berukuran besar saja Lebih dari itu, terdapat banyak hewan tersembunyi yang beradaannya patut dikagumi Terumpu karang adalah rumah bagi makhluk-makhluk seperti ini Mereka yang tinggal di terumpu karang, punya persona yang bikin penyelam berjajah kagum Berikut, 10 hewan penghuni terumpu karang yang indahnya kebangetan, yang sudah dirangam oleh wang cowok Tapi, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa nih teman-teman Jangan lupa untuk terus dukung kami ya Caranya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Saya juga video ini ke semua sosial media kalian Agar, Ong Jowo bisa berbagi video seru ini ke semua orang Mandarin Fish Diberi nama demikian, karena corak di tubuhnya memiliki kesamaan dengan kain jubah Kas Tiongkok Mandarin Fish, termasuk ikan hias paling diburu Karena perpaduan warna biru dan oranye yang begitu cantik Ikan lucu ini biasanya berada di dasar termukarang untuk mencari makan Yellow Tang Jika dilihat sekilas, ikan yellow tang mirip banget dengan ikan mainan plastik yang kerap dijadikan mainan aktanak Ikan berwarna kuning cerah tersebut memang memiliki bentuk yang lucu Seperti mainan dengan mata bulat dan bibir moncongnya Warna kuning yellow tang cenderung seperti kuning transparan Yang membuat tolangnya bisa terlihat secara jelas Lion Fish Lion Fish Lion Fish merupakan ikan asli perairan Asia Pasifik Yang menyukai laut tropis Bentuknya yang cantik dengan loreng dan curah yang bermakaran Membuat orang lain terpukau Dan terkadang lupa bahwa ikan ini termasuk predator yang beracun Lion Fish memiliki warna dan jenis yang beda aneka ragam Yang banyak ditemukan umumnya memiliki loreng di tubuhnya berwarna coklat atau merah Harlequin shrimp Yang cantik tak selamanya baik Kira-kira begitu ungkapan paling tepat saat mendeskripsikan Harlequin shrimp Hewan ini termasuk ke dalam keluarga udang Namun memiliki sangat yang cukup ganas Meskipun berukuran kecil Udang Harlequin kerap berpasangan saat ingin menyergap mangsanya Bahkan racun udang Harlequin ini mampu mematikan binatang laut berduri Moon Jellyfish Moon Jellyfish akan memantulkan sinar di sekitarnya Yang dapat membuat penampakan mereka semakin mengagumkan Moon Jellyfish merupakan ubur-ubur tanparan yang memegang peran penting dalam ekosistem laut Ubur-ubur ini merupakan makanan bagi para penyu Sayangnya banyak penyu yang salah mengira bahwa kantong plastik adalah ubur-ubur Morris Idol Masyarakat Afrika percaya bahwa ikan ini dapat membawa kebahagiaan Hal itu menjadi dasar dari nama Morris Fish Idol Ikan ini banyak diburu para kolektor Karena penampilannya yang tangguh Ikan Morris Idol juga aman diperjual belikan Karena mereka memiliki musim kawin hingga seumur hidup mereka Palet Surkion Fish Kalau melihat ikan biru dengan warna hitam dan kuning ini Pasti kita semua langsung teringat pada tokoh ikan baik bernama Dori Palet Surkion Fish atau juga dikenal dengan sebutan Brutang hidup di sekitar terumbu karang Mereka menjadikan terumbu karang sebagai tempat berlindung dari para predator Barlet Antias Hewan cantik dengan warna neon ini merupakan salah satu kerabat ikan kerapu Barlet Antias kerap jadi pengisi aquarium berkat warnanya yang sangat cantik dan menyala Ikan tersebut biasanya bersembunyi di selat-selat terumbu karang Dan umumnya melahir dengan jenis kelamin berdina lalu berubah menjadi cantan saat dewasa Butterfly Fish Butterfly Fish Butterfly Fish didominasi warna putih keabuhan, kuning, hitam, dan coklat Ikan ini memiliki ritual kawin yang unik Saat betina dan centan sudah saling cocok Mereka akan berenang ke pembuahan lalu bergerak berputar seolah-olah menari selagi melakukan pembuahan Clown fish Clown fish atau ikan badut memiliki nama sebutan lain yaitu Anemone fish Ikan mungil yang populer berkat serial animasi Nemo tersebut merupakan ikon dari ikan yang hidup di trumbu karang Ikan badut yang dapat beradaptasi dengan Anemone yang memiliki sengatan untuk tersentuh Anemone akan menjadi rumah tempat baik ikan badut berlindung dan juga bertelur Keberlangsungan hidup ikan-ikan lucut di atas tadi Jangan bergantung pada kelastarian lingkungan khususnya trumbu karang Jadi pastikan untuk terus menjadi jaga keindahan trumbu karang dan tidak merusak epitaph ikan-ikan lucut itu ya Share video ini ke semua sosial media kalian ya Matanun Parang Parang Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!